Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetapi kerosakan yang dibuat agak banyak kalau nak bercakap mengenai soal bangsa Melayu. Dia selalu cakap Melayu malas, tak berterima kasih dan semua yang negatif ini tidak betul. Ada juga bangsa lain yang malas, yang mudah lupa pun ada juga tetapi janganlah sampai menghina, Melayu telah melahirkan ramai golongan pemikir, ini semua masalah minda kolonial. Dia minta bukti, saya akan kemukakan bukti, tiada masalah katanya. Beliau berkata demikian sebagai mengulas tuntutan Tun Dr. Mahadir sebelum ini yang memberi tempoh tujuh hari untuk beliau menarik semula kenyataannya atau berdepan tindakan undang-undang. Anwar berucap pada sesi dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Mara UITM Semalaysia, sempenang lawatannya ke UITM. Pada 18 Maci lalu, Anwar dalam ucapannya dilapor menyelar sikap seorang bekas pemimpin yang dilihat mengeluh dengan nasib orang Melayu dan mendakwa mereka tertindas di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Tidak menamakan secara khusus siapa individu terbabit, Anwar hanya memberi gambaran dengan angka 22 tahun dan 22 bulan yang merujuk kepada tempoh pentadbiran. Penyataan Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR itu turut menyentuh mengenai individu berkenaan membolot harta bagi keluarga dan anak-anaknya. Sebelum ini, Tun Dr. Mahadir Muhammad juga bersetuju memberikan tempoh lanjutan kepada Datu Sri Anwar Ibrahim bagi menjawab segala dakwaan.